Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi ini di hari terakhir kita di Medina karena nanti sekitar jam 11 siang atau sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat kita akan segera beranjak dari kota Medina menuju ke kota Mekah Pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak pemerintah sekalian untuk berkunjung ke salah satu lokasi yang dalam sejarah peradaban Islam ini adalah tempat yang sangat penting yang menjadi simbol dari peralian sejarah dari kepemimpinan Rasulullah kepada kepemimpinan salifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu tempat yang kita kenal sebagai Sakifah Bani Sa'idah Sakifah Bani Sa'idah adalah tempat dimana pada saat hari dimana Rasulullah wafat kemudian para sahabat khususnya dari kaum Ansor, orang Medina berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk merumuskan tentang suksesi kepemimpinan yang bagi orang-orang Medina maka suksesi kepemimpinan mestinya menjadi milik orang-orang Medina karena mereka yang sudah menjadi orang yang menolong orang-orang Muhaji atau kaum Ansor tapi kemudian kita kemudian tahu bahwa tidak berapa lama karena berita dari kejadian ini didengar oleh para sahabat yang sedang berada di rumah Rasulullah untuk mengurus proses pemakamannya nah kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Umar bersama dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah kemudian bersegera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah karena ada salah satu sabda Nabi yang mengandalkan bahwa Al-A'imah Min Quraishin bahwa kepemimpinan adalah milik orang Quraish sehingga ceritanya kemudian kita semua tahu Khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq baik guys kita akan segera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah dari pelataran Masjid Nabawi kalau kita keluar dari Masjid Nabawi hendak menuju ke Sakifah Bani Sa'idah maka kita bisa menuju ke gate atau pintu 320 atau 321 jadi dari gate 320 ini kita keluar sejenak ada lapangan lumayan luas dan kita belok ke kanan kita belok ke kanan sedikit biasanya nanti banyak burung merpati disana kita berjalan sekitar 200 meter nanti akan kita saksikan kita sedang menuju ke sana oh maaf tadi bukan pintu 321 tapi pintu 322 jadi kita bisa keluar dari Masjid Nabawi menuju ke gate atau pintu 320 atau 322 yang lebih dekat menuju ke Sakifah Bani Sa'idah adalah pintu atau gate 322 kita segera menuju ke lokasi Sakifah Bani Sa'idah oke guys sebagai penanda dimanakah tempat Sakifah Bani Sa'idah itu adalah ada satu kawasan di depan atau di sekitar Masjid Nabawi yang dia bangunannya berwarna coklat atau krim oranye di sebelahnya ada tanaman-tanaman ini banyak sekali burung darah merpati yang ada di sekitar Masjid Nabawi jadi bangunannya berwarna krim atau coklat muda dan di sebelahnya ada tanaman-tanaman yang tidak biasa ada di sekitaran Masjid Nabawi disini kita beranjak lagi lurus baik yang disebut Sakifah Bani Sa'idah adalah aula atau tempat pertemuan atau semacam naduah yang dimiliki oleh Bani Sa'idah aula ini memang biasa digunakan oleh kabilah Bani Sa'idah untuk mengadakan rapat-rapat penting yang berkait dengan hal-hal yang sangat urgen untuk diputuskan jadi mereka biasa mengadakan rapat-rapat pertemuan penting di aula-ula sebagaimana juga masyarakat modern sekarang melakukannya baik guys inilah ada Munkurma yang ada di sekitar Sakifah Bani Sa'idah kita lihat lokasinya kita sisir dulu bagian sebelah sana ini kita lihat lebih dekat jadi inilah Sakifah Bani Sa'idah Sakifah Bani Sa'idah kalau kebetulan pemerintah kota Medina kemudian menjadikan tempat ini jadi semacam taman atau monumen walaupun bukan sebagai tempat wisata untuk kemudian mengingatkan kembali tentang peristiwa Sakifah Bani Sa'idah jadi peristiwa Sakifah Bani Sa'idah diawali dengan berita tentang wafatnya baginda Rasulullah s.a.w berita ini begitu menghentak kesadaran para sahabat betapa orang yang sebelumnya selalu ada jadi rujukan pertanyaan-pertanyaan mereka apapun persoalannya mereka selalu tanyakan kepada Rasulullah s.a.w sehingga berita tentang wafatnya Nabi berita tentang wafatnya Rasulullah s.a.w begitu menghentak kesadaran mereka mereka tidak percaya bahkan Umar bin Khattab sampai kemudian mengatakan dan mengingatkan orang siapa mengatakan Rasulullah Muhammad telah mati maka aku akan tebas kepalanya begitulah ketidaksiapan dan kegagetan para sahabat mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah s.a.w beruntunglah kemudian Abu Pekar as-Siddiq mengingatkan kepada Umar dengan salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبَدِهِ الرَّسُولُ إِلَّا أَخِرِ آيَا bahawa tidaklah Muhammad adalah seorang Rasul dan telah berlalu Rasul-Rasul sebelum Muhammad mereka juga meninggal mereka wafat mereka mati dan begitu juga Rasulullah Muhammad s.a.w maka barang siapa menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati tapi barang siapa menyembah Allah maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Gekal dan Maha Abadi dari situlah kemudian Umar bin Khattab tersadar dan akhirnya kemudian meyakini bahwa betul bahwa Rasulullah sudah wafat nah berita wafat ini tentu menjadi pertanyaan berikutnya siapakah yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat tempat dimana kaum muslimin kaum mu'minin bertanya memutuskan perkara-perkara maka kemudian orang-orang Medina penduduk Medina orang-orang Ansar kemudian segera berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah yang ada di belakang saya ini mereka berkumpul mereka mendiskusikan tentang peralian kepemimpinan dan akhirnya setelah suku-suku besar dari Medina yaitu suku Aus dan Hazraj kemudian berdiskusi panjang bersih tegang untuk menentukan siapa kemudian berikutnya maka terpilihlah dari orang-orang Medina dari sahabat Ansar yaitu sahabat Rasulullah Sa'ad bin Ubadah radiyallahu'an nah sejak itulah kemudian hampir saja ya hampir saja Sa'ad bin Ubadah dibayah sebagai Khalifat Rasulullah maka kemudian datanglah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radiyallahu'an di tempat itulah kemudian mereka berdiskusi intens tentang peralian kepemimpinan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan Al-A'imah min Quraishin bahwa kepemimpinan adalah hak orang Quraish maka kemudian setelah dikaji bahwa Abu Bakar adalah orang yang jujur Abu Bakar tidak pernah berbohong Abu Bakar tidak pernah mempolitisasi sesuatu atas kepentingannya maka kemudian orang-orang Medina orang-orang Ansar ini kemudian menerima sepenuhnya bahwa betul bahwa hak kepemimpinan adalah hak orang Quraish maka sejak itulah kemudian ya rencana pengangkatan Sa'ad bin Ubadah radiyallahu'an sebagai Khalifat pengganti Rasulullah dibatalkan dan pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang berhak menjadi Khalifah pengganti Rasulullah SAW saat itulah kemudian Abu Bakar menunjuk Umar atau memilih Umar sebagai Khalifah karena kata Abu Bakar Rasulullah pernah mengatakan bahwa sekiranya ada Nabi setelahku maka itulah Umar orangnya maka banyak sekali argumen-argumen Umar yang selaras dengan firman Allah atau apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran akan tetapi Umar tidak bisa menerimanya Umar mengatakan tidak demikian yang berhak atas kepemimpinan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar karena Abu Bakarlah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menemaninya selama berhijrah Abu Bakarlah yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah menggantikannya sebagai imam sholat ketika Rasulullah sudah sakit dari sinilah kemudian semua bersepakat bahwa Abu Bakarlah yang menjadi khalifah penggantik Rasulullah s.a.w. di sakifah Bani Sa'idah akan tetapi guys pemerintah sekalian peristiwa ini menjadi presiden buruh bagi orang-orang yang tidak suka dengan para sahabat maka kemudian ada isu isu yang menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar sengaja mempolitisasi forum di Sakifah Bani Sa'idah untuk menelikung dan merebut kekuasaan dari sahabat Ali radiyallahu'an karena saat itu ahlul bayt atau keluarga Ali keluarga Rasulullah sedang mengurus prosesi pemahaman jenazah Rasulullah tapi kenapa kenapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar buru-buru datang ke sakifah Bani Sa'idah untuk kemudian merumuskan suksesi kepemimpinan apakah tidak ada cukup waktu setelah selesai dan Ali berada di situ maka dari itu guys pemirsa sekalian peristiwa ini digoreng begitu matangnya sehingga kemudian muncul anggapan bahwa para sahabat dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sengaja mempolitisasi pertemuan di sakifah di sakifah Bani Sa'idah ini untuk merebut hak kekuasaan kekhalifahan dari ahlul bayt dalam hal ini dari Ali bin Abi Talib radiyallahu'an nah akan tetapi sejarah mencatat bahwa isu ini baru muncul di era Uthman bin Affan pada saat kemudian muncul tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah yang dia adalah orang Yaman dulunya orang Yahudi Yaman yang kemudian masuk Islam dan berhijrah ke Mesir pada saat kemudian Umar digantikan oleh Uthman bin Affan kemudian Uthman orang baik tetapi dia tidak sekeras dan seketat Umar maka kemudian daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh Umar yaitu Mesir kemudian Syam dan Kufah atau Persia satu persatu melepaskan diri karena disulut oleh fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah diantara fitnahnya adalah bahwa hak kepemimpinan mestinya menjadi hak Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar as-Siddiq merebut itu dari Ali pada peristiwa di Sakifah Bani Sa'idah dan isu ini bertahan sampai sekarang bahwa kemudian muncul dua sekte besar dalam khasanah kaum muslimin yaitu Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan Si'ah yang kemudian melandaskan diantaranya prinsip perbedaannya adalah bahwa orang-orang Si'ah mengatakan bahwa para sahabat itu merebut hak kekuasaan dari Ali bin Abi Talib pada saat peristiwa di Sakifah Bani Sa'idah dan inilah tempatnya Sakifah Bani Sa'idah yang berada di depan di belakang saya jadi kalau anda sekalian sedang berada di Masjid Nabawi ya sedang berada di Masjid Nabawi maka anda coba cari gate atau pintu keluar 320 atau 322 ya anda cukup jalan sebentar sekitar 200 meter maka anda akan temukan tempat ini yaitu Sakifah Bani Sa'idah atau Aulanya Bani Sa'idah dan disinilah ya peralihan kepemimpinan dari era kenabian Rasulullah S.A.W menuju ke era kula'fa'ur-rasyidin atau khilafah alamin hajin nubuah sebagaimana hadis masyur yang Rasulullah sampaikan tentang priorisasi kepemimpinan umat Islam oke guys sampai disini TV peradaban dari pelataran Masjid Nabawi dan Sakifah Bani Sa'idah selamat menikmati 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 selamat menikmati